oke cuy ceritaku di solo klasik sebelum lanjut seperti biasa passwordnya puluh-puluh kuntul puluh kuntul-kuntul nih di depan kita nih ceritaku ya berawal dengan pertemunya salah satu player di hangar nih keisangan pengalasan ya kalau di solo klasik gua suka nembak untuk menginja doang satu kali tembak eh ternyata dibalas cuy ini player baru ff yang membalas tembakanku walaupun nembak angin aduh nembak angin dong kalau udah nembak angin ya kabur ya dia mendekat cuy wih lumayan bisa terkena demek tapi kebanyakan miss ya gua pikir player ini nembak miss jadi gua lootingnya dengan santuy cuy nggak taunya masih terkena demek cuy asli ini udah terlatih ya pelayar satu ini ya gua jongkok ya setelah gua jongkok gua perhatikan dia dari atas sini cuy nggak tahu apa yang dilihatnya sepertinya dia bingung gimana berbalik badan Aduh aku perhatikan terus dia lihat dari atas sini cuy puter ke kanan terus ke kiri eh loncat ya kan player baru ini cukup baik di atas rata-rata player yang ketemui karena dia sudah bisa loncat eh malah diem yang anginya nih gua tembak dia bales tembak gelaran gua enggak tembak dia enggak tembak cuy tak apa ya sampai akhirnya perono gua aktif gua turun dan gua coba untuk dekatin yang ku tahu kalau player baru pasti belum pasti lihat kamera kemana-mana tuh kan Nah di sini dia malah diem tak bergerak cuy mungkin dia bingung ini sinar warna biru atau merah yang malah lucunya disini dia malah sembunyi dibalik kontainer Aduh soef gua tembak dia bales tembak ada pasal hidup apa sih ini player giliran gua diam dia sembunyi giliran gua tembak dia tembak mana gua tahu udah lah ya cuy gua pusing sama player saat ini ya gua tunggu disini dia dekat karena gua nggak punya medkit gua naik ke atas gua perhatikan dia dia sambil bawa senjata kulihat dan perhatikan dia eh dia memperhatikan gua cuy emang lu siapa soef nih gua mantapnya untuk player ini turun aja harus lo tangga yang disediakan setelah dia turun dari tangga dia tuh mau kabur cuy tapi enggak tahu mungkin dia sedulah lelah oke nih cuy lanjut cerita jadi inilah player yang coba kabur setelah kill player yang ku ospek tadi kutembak kena panci kutembak kena panci akhirnya kena sampai akhirnya player ini bersembunyi dibalik pagar kehidupan yang fana Wow coba untuk dekatin karena gua udah tahu posisinya walaupun di luar zona sedangkan medkit gua nggak punya tetap kehadapin tanpa rasa takut dan ragu menggunakan double vector akhirnya dia keluar cuy dari persembunyian dan mencoba mendekat setelah gua dia mendekat ku gocek ke kiri dia nembak tapi sayangnya nembak angin aduh suef pakai wanita dia ke kanan sambil bawa senjata kau perhatikan dari kejauhan kulihat ke kiri bisa kalian lihat untuk darahku berkurang terus dia coba untuk mendekat lagi sepertinya ke kiri ke kiri gua tembak eh dia balas tembak juga tuh kan giliran ditembak baru dia nembak gua bingung apa sih salah gue nih sama player solo klasik gua lihat lagi dia dari kejarak kejauhan ke kanan ke kiri pusing gua sama player ini apa sih maunya dia dia mainnya jarak jauh cuy dia ke kanan nembak tapi masih masih tetap nembak angin makin lama makin lama darahku sekarat jadi gua mobil untuk masuk ke dalam area zona aman dan meninggalkannya eh setelah gua mau meninggalkannya gua ngejek lain men kuntul lah ha 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 ha